Abu Lahab tuh, wak, meninggal di dalam kamarnya dengan keadaan badan ini hitam semua, wak. Tubuhnya dipenuhi luka yang membusuk. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wak, jadi di hari Selasa ini aku akan kembali ngebahas seseorang yang dikenal jahat kali di masa Nabi Muhammad SAW berdakwah, wak. Kalau kemarin aku udah ngebahas Abu Jahal, wak, nah ini kawan gengnya. Dan orang ini siapa lagi kalau bukan Abu Lahab. Nah, kalau Abu Jahal ini adalah salah satu pemuka kaum Quraish, wak, Abu Lahab ini adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Dia adalah kakak dari Abdullah RA, ayah dari Nabi Muhammad SAW, wak. Dan dalam sejarah Islam, wak, Abu Lahab ini merupakan salah satu orang yang paling membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Berbagai cara tercelah dilakukannya, kayak mencaci, menghasut, memfitnah, menghalangi dakwah Nabi. Bahkan sampai ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, wak. Nah, kebencian yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW ini bukan dari dia aja, tapi juga dari istrinya dan beberapa anak-anaknya. Dan karena kezoliman mereka inilah, Allah SWT menurunkan sebuah surat untuk mereka. Surat apa? Betul. Surat Al-Lahab, wak. Surat Al-Lahab ini merupakan surat ke-111 yang terdiri dari 5 ayat di dalam Al-Quran. Dan ini didedikasikan untuk Abu Lahab. Kenapa sampai surat itu diturunkan Allah? Nanti simak ceritanya ya. Dan seperti biasa, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang aku bahas sama kalian ini, aku ambil dari ringkasan ceramahnya ustadz favorit aku, yaitu ustadz Khalid Basalamah ya. Dan juga memang ada beberapa informasi yang aku research sendiri dari beberapa artikel. Dan kalau ada informasi yang tidak aku sebutkan di sini, boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah, wak ya. Dan aku juga mohon maaf nih sebelumnya. Kalau ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas, kalian boleh juga langsung koreksi di kolom komentar di bawah. Jadi sekarang tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke kisah Abu Lahab. Oke wak, jadi Abu Lahab ini aslinya memiliki nama Abdul Uza bin Abdul Muttalib. Wah, ayahnya adalah Abdul Muttalib. Ya, kakeknya Rasul. Dan ibunya adalah Lubna bin Hajir bin Abdul Manaf dari kabilah Kuzai namanya. Nah, ada riwayat wak yang mengatakan julukan Abu Lahab sendiri dia dapatkan dari ayahnya memang. Karena waktu kecil wak, dia dikenal dari wajahnya yang terlihat cerah gitu. Abu Lahab pun tumbuh menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Quraish pada saat itu, wak. Diperkirakan pekerjaannya waktu itu adalah sebagai seorang saudagar pedagang gitu lah. Sedangkan istrinya Abu Lahab bernama Arwa binti Harb bin Umayyah. Nama populer istrinya ini Umu Jamil, wak. Yang berarti ibu kecantikan gitu. Dia adalah putri dari Harb, pemimpin besar suku Quraish, wak. Dan dia ini juga merupakan saudara perempuannya Abu Sopyan. Ingat kalian Abu Sopyan? Yang dengar kisah badar pasti tau nih kisah Abu Sopyan. Salah satu orang yang menentang Rasul pada awalnya memang. Tapi nanti akhirnya dia masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah. Nah, balik lagi. Nah, Umu Jamil dan Abu Lahab ini pun menikah. Terus mereka mempunyai enam orang anak, wak. Yang pertama Utbah, Muatab, Utabah, Durah, Subayyah, dan Khalidah. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, wak. Sebenarnya hubungan Nabi dengan Abu Lahab ini baik-baik aja. Dalam suatu riwayat bahkan nih, wak ya, Abu Lahab ini dikabarkan sangat senang sekali ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia menganggap Nabi Muhammad sebagai pengganti adiknya, Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Yang memang sudah meninggal di waktu muda, ya kan? Bahkan, wak Abu Lahab diriwayatkan menjadi orang pertama yang menawarkan dirinya untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW kepada Abdul Muttalib ayahnya. Tapi pada saat itu memang tawaran Abu Lahab ditolak hingga akhirnya Nabi Muhammad pun diasuh oleh Abu Talib. Nah, Abu Lahab yang sangat gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW bahkan sampai, wak, mengirimkan seorang budak perempuan muda yang bernama Suwaibah untuk bisa menyusukan Nabi Muhammad SAW, wak, ketika ibunda Nabi sudah meninggal. Ini sebelum datang ahli matu Sa'diya, Radiyallahu Anha, wak, ya, dari desa Bani Sa'at gitu untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ya, saking baiknya hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Lahab waktu itu, wak, anak-anak Abu Lahab ini juga menikahi anak-anak Nabi Muhammad SAW. Utbah dinikahi dengan Ruqayyah, Radiyallahu Anha, utaibah dinikahi dengan Umu Kalsum, Radiyallahu Anha. Nah, dulunya baik memang, dulunya. Tapi di saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, disitulah langsung benci dia sama Nabi Muhammad SAW. Wah, ini sih kita masuk nih ya, kekejahatan apa saja yang sudah dilakukan Abu Lahab dan keluarganya kepada Rasul. Nah, jadi kayak tadi, wak, hubungan baik antara Nabi Muhammad SAW dan Abu Lahab ini berubah ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah SWT. Kala itu, wak, Nabi SAW mendapatkan wahyu lah kan untuk bisa berdakwah secara terbuka. Seperti yang terdapat di surat Ashura ayat 214. Nah, di saat itu, setelah Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai Nabi dan mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad keluar lah dari rumah dan beliau menuju ke Bukit Safa, wak. Bukit Safa ini kayak ibaratnya tempat pemberitahuan informasi gitu loh. Pergilah Rasulullah kan ke atas bukit itu. Beliau langsung memanggil semua orang di Mekah untuk berkumpul, ya kan. Bani Fihir, Bani Adi, dan beberapa suku Quraish lainnya datang nih, wak. Bahkan jika ada yang nggak bisa datang, mereka diminta untuk mengirim utusan untuk bisa menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW waktu itu. Nah, salah satu yang ikut datang mendengarkan Nabi Muhammad SAW berbicara itu adalah Abu Lahab dan juga beberapa petinggi kaum Quraish lainnya. Kayak Abu Jahal, Umayyah, Walid bin Mughira, dan beberapa petinggi-petinggi Quraish lainnya, wak, beberapa Abu Jahal grup datang nih. Ini mereka belum menentang Rasul, wak. Ya kan Rasul baru dinobatkan, kan. Nah, di saat semua sudah berkumpul, Nabi SAW pun memulai dakwah beliau. Beliau berkata, Wahai kaum Quraish, kalau aku katakan kepada kamu bahwa musuh dengan kuda perangnya ada di balik bukit ini, adakah di antara kamu yang percaya? Mereka serentak semua jawab, wak, iya kami mempercayainya. Kami tidak pernah menilai kamu kecuali kamu adalah orang yang benar. Karena kamu tidak pernah berdusta, Muhammad. Semua pada ngomong kayak gitu kan. Nah, memang kan Rasulullah di Mekah dikenal sebagai orang yang jujur dan selalu dapat dipercaya, ya kan. Kami mempercayai Muhammad, kami mempercayai Muhammad, gitu. Nah, setelah mendengarkan semua jawaban tersebut, beliau pun meneruskanlah perkataan beliau dengan mengatakan, Sesungguhnya, aku adalah pemberi peringatan atau utusan sebelum adanya azab atau kiamat. Nah, mendengar itu semua warga Mekah diam, heran. Mau gak percaya kata Nabi Muhammad, tapi beliau dikenal orang yang paling bisa dipercaya dan paling jujur, gak pernah berbohong. Tapi tiba-tiba mengaku menjadi utusan Allah. Orang bingung, diam. Pada tata-tata apa nih kan, ini benar gak yang dibilang nih? Tapi Muhammad gak pernah berbohong. Nah, tapi tiba-tiba, wak, Abu Lahab datang teriak, Tabalak, kata Nauzul Al-Muzali. Tabalak tuh artinya celaka kamu, gitu. Apakah hanya untuk tujuan ini kamu kumpulkan kami, kata Abu Lahab. Marah dia, wak. Jadi dari sini, Abu Lahab inilah menjadi orang pertama di muka bumi yang menolak ajaran Islam, wak. Nabi Muhammad yang mendengar perkataan pamannya, Abu Lahab pun bersabar. Dan tidak lama setelah penolakan keras Abu Lahab ini, Allah pun langsung kontan menurunkan surat Al-Lahab, wak. Melalui Malaika Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ancaman keras untuk Abu Lahab. Gimana sih suratnya? Ah, itulah surat Al-Lahab itu, wak. Tabat yada, abi lahabi watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasak. Ma'akna'anhu, maluhu, wa ma'akasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta, bendanya, dan apa yang sudah dia usahakan. Saya selana ranzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Wa mra'atu hamalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah, wak. Fiji dihahab lum mim masad. Yang di lehernya ada tali dan sabun. Hah, surat Al-Lahab untuk itu setelah dia menolak ajaran Islam pertama kali di muka bumi ini. Langsung turun kontan dikasih sama Allah. Azab itu langsung. Nah, ada pun isi kandungan surat Al-Lahab yang diartikan dari sejumlah tafsir, wak. Yaitu, tafsir Al-Munir karya Syaikh Wahbah Azuhaili. Tafsir Fizilalil Quran karya Sayyid Qutb dan juga tafsir Fizilalil Quran. Karya Sayyid Qutb dan juga tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka adalah yang pertama. Surat Al-Lahab ini mengandung berita goib bahwa Abu Lahab akan merugi, akan binasa, dan akan celaka. Dan itu betul-betul terjadi, wak ya. Karena dia juga nantinya akan mati mengenaskan. Yang membuat jijik kawan-kawan sama keluarganya, loh. Terus yang kedua, menghinakan istri Abu Lahab, yaitu Umu Jamil. Yang suka menghina Rasulullah SAW, wak. Dan menurut tafsir Ibn Qasir, wak, dia ini sudah membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya pada agama Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab itulah dia pun diazab dalam neraka jahannam. Nah, leher yang seharusnya dikalungi perhiasan indah justru akan dikalungi tali sabut. Atau tali dari besi di neraka, tuh loh, wak. Nanti kita bahas ya soal Umu Jamil ini sudah berbuat apa ke Rasulullah. Oke, nanti. Terus yang ketiga, wak, surat Abu Lahab ini merupakan salah satu mujizat dan juga bukti kenabian Rasulullah SAW, wak. Karena di surat ini sudah berisi ancaman untuk Abu Lahab dan istrinya. Dalam bentuk apa? Azab di neraka nanti. Dan sampai akhir ayatnya Abu Lahab ini tidak akan, tidak mungkin, tidak bisa masuk Islam baik secara lahir maupun batin, wak. Padahal surat ini turun bertahun-tahun sebelum dia meninggal, ya kan? Hah, udah ditetapkan, kayak gitu. Dan mengenai perihal kenapa dalam surat Al-Lahab, Abu Lahab ini disebut dengan nama panggilannya. Padahal kan nama aslinya itu apa? Masih ingat? Abdul Uza, ya kan? Yang dikenal namanya itu tersirat sebuah penghormatan. Nah, disebut ada dua alasan, wak. Antara lain adalah yang pertama, pada umumnya Abu Lahab ini memang dikenal dengan nama panggilannya. Ya, Abu Lahab ini bukan Abu Uza. Oleh karena itu penyebutannya pun tidak mewujudkan penghormatan. Ya, karena tadi nama sebenarnya kan Abdul Uza, kan? Hamba patung Uza. Makanya tadi aku bilang penghormatan untuk mereka-mereka itu. Maka Allah SWT tidak menghendaki dia diyakini sebagai hamba Uza meskipun itu namanya, wak. Terus pada ayat ketiga surat Al-Lahab kan tertulis, Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejola. Jadi, lahab yang ada dalam julukannya ini relevan dengan lahabnya kobaran api di dalam neraka. Nah, dengan begitu relevansi ini dimaksudkan untuk penghinaan, gitu ya. Nah, setelah turunnya surat Al-Lahab ini dan Abu Lahab juga sudah mendengar wahyu tersebut. Sudah tahu nih ya, Abu Lahab ya. Bukannya takut, bukannya tobat, wak. Abu Lahab masih saja secara terus-menerus menentang dengan keras ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Malah nih, ha. Abu Lahab menjadi semakin tersinggung karena dia ngerasa bahwa Nabi Muhammad SAW ponakannya ini sudah melaknatnya untuk masuk neraka. Tersinggung dia, bukannya kok tobat. Dan Abu Lahab pun menjadi musuh Rasulullah SAW yang paling keras, wak. Sampai pada suatu waktu nih ya, ketika di saat pengikutnya Nabi Muhammad SAW semakin banyak, hal ini membuat resah, gelisah suku Quraish, pemimpin Quraish khususnya termasuk Abu Lahab ini, Abu Sopyan juga, dan juga bangsawan-bangsawan Quraish lainnya. Abu Jahal, wak. Pokoknya Abu Lahab grup, wak. Makin resah, makin gelisah. Mereka kan makin banyak pengikut Nabi Muhammad SAW kan. Para hartawan-hartawan yang gemar bersenang-senang ini pun mulailah merasakan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW ini merupakan bahaya besar bagi kedudukan mereka. Nah karena merasa terancam, mereka pun mulailah menyerang Rasulullah SAW dengan cara mendeskreditkan beliau dan juga mendustakan kenabian beliau, wak. Nah langkah pertama yang mereka lakukan adalah apa? Membujuk penyair-penyair Mekah untuk bisa mengejek dan juga menyerang Rasulullah SAW, wak. Dan selain penyair-penyair itu, beberapa orang juga disuruh meminta kepada Nabi SAW agar menunjukkan beberapa mujizat yang dapat membuktikan ke Rasulannya, ya kan. Macam kayak ditantang gitu loh, wak, Rasulullah. Dan selain itu juga kaum musrikin lainnya mengolok-ngolok Nabi Muhammad SAW dengan menanyakan, Mengapa Tuhan tidak memberikan wahyu tentang harga barang-barang dagangan di sini? Supaya kan mereka dapat bisa berspekulasi tentang usaha dagang mereka gitu kan. Dia olok-olok, wak. Tapi selama Nabi Muhammad SAW di pojokan seperti ini, beliau selalu bersabar, wak. Dan dengan gampang dapat langsung membantah perkataan mereka dan menjawab debat mereka atas bantuan Allah SWT. Menang selalu memang Rasulullah SAW dalam menghadapi mereka. Berdebat, menang, terdiam. Diminta kasih mujizat, ditunjukkan. Udah dibuktikan banyak sama Rasulullah, tetap ngeyel. Tetap gak mau terima. Masih ingat gak kalian kisahnya waktu diajak berdebat sama dutanya? Kuraish itu loh, wak. Nanti kalian tonton waktu di... Itu di video apa tuh ya? Penobatan Rasul. Tengok ajalah di playlist ada tuh. Tapi wak, walaupun Nabi Muhammad SAW sudah menang di adu argumennya, Abu Lahab tetap tidak ingin mengikuti ajaran agama Islam, wak. Diriwayatkan, wak, dia bahkan pernah berkata, Jika Uza berhalaian di sembahnya, Jika Uza menang, maka saya akan menjadi pelayannya. Dan jika Muhammad menang, dan ini tidak mungkin terjadi, maka putra saudaraku lah yang menjadi tuan. Abu Lahab secara terus menerus, wak, mencemohan Nabi Muhammad SAW. Beberapa cerita tentang cemohan yang dilakukan Abu Lahab ke Rasulullah ini, wak, kayak gini ya. Yang pertama, pernah wak, ketika Rasulullah sedang berdakwah di sebuah pasar-pasar zulmajas namanya, dan beliau sedang berkata, hai sekalian manusia, katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sejaya kamu sekalian akan mendapatkan kemenangan. Abu Lahab datang, dia langsung bilang apa, wak? Jangan kalian dengarkan dia. Dia telah berhianat dengan agama nenek moyangnya. Dia adalah seorang pedusta, gitu kan. Terus kedua, pernah lagi, wak, ketika ada utusan dari kabilah-kabilah Arab yang hendak menemui Rasulullah, wak, waktu itu di Mekah, untuk bisa meminta informasi tambahan nih, atau keterangan mengenai agama Islam. Rombongan ini ditemui ya sama Abu Lahab. Dan di saat itu, Abu Lahab lagi-lagi bilang, dia itu penipu, tukang sihir. Dia ngomong kayak gitu, wak. Karena memang Abu Lahab ini selalu menganggap mujizat dari Nabi Muhammad SAW itu sebagai sihir. Konakan sendiri padahal ya. Terus ketiga, wak, suatu ketika di saat Nabi SAW mengajak sekelompok orang untuk mengikuti ajaran Islam, Abu Lahab langsung maju ke depan dan berkata, Keponakanku ini sedang berbohong, jangan sampai dia menyesatkan kalian dari agama kalian. Terus yang keempat, pernah juga pada saat musim haji, wak, Nabi SAW menemui beberapa rombongan yang datang ke Mekah dan menyeru mereka untuk mengikuti ajaran Islam. Dan di saat yang bersamaan, wak, kaum kureh ini juga datang nih ke tengah-tengah mereka itu dan mengatang-ngatai Nabi SAW, wak. Dan dalam hal ini, Abu Lahab lain paling semangat, paling gigih untuk menghina Rasul gitu loh. Dia ngikutin Rasul dari belakang kan, terus dilemparkan ya Rasul pakai batu, wak. Sehingga Rasulullah pun aduk pecucuran darah. Terus kelima, Abu Lahab juga diriwayatkan pernah hampir melukai Rasulullah SAW secara fisik lagi, wak. Suatu waktunya ketika Rasulullah sedang sholat dalam keadaan bersujud, Abu Lahab diikutnya perangai sahabatnya itu, si Abu Jahal. Dia pergi ngangkat batu kan, maju dia, mau dilemparkan kepala Rasulullah pakai batu itu, wak. Tapi atas bantuan Allah SWT, tangan Abu Lahab ini langsung nggak bisa digerakkan. Hah, diam deh gitu. Ini kenapa dia nggak bisa gerak nih? Bah nggak bisa gerak sampai Rasulullah selesai sholat. Masih kayak gini, dia nggak bisa gerak tangannya. Terus akhirnya barulah Abu Lahab bilang, wahai Muhammad tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Nggak tolong. Mohon sama Rasulullah kan, supaya tangannya bisa digerakkan balik tuh lho. Rasulullah bukan ditinggalkan, pasti tetap dibantunya paman yang udah ngina-ngina beliau ini, wak. Udah dibantu kan, bisa gerak balik nih. Tapi, alih-alih menjadi percaya dengan mujizatnya Rasulullah, Abu Lahab malah bilang apa? Kemampuanmu menyembuhkan tanganku ini adalah sihir Muhammad. Katanya. Ma'azubillah min zalim. Dia bilang, itu udah dibantu. Nah, cemok ohan ini, wak. Bukan hanya Abu Lahab aja yang ngelakuin. Tapi siapa istrinya juga nih? Si Umu Jamil ini mah kayak kuceritain nih. Sampai akhirnya surat Abu Lahab ini juga ditujukan untuk dia. Nah, jadi, wak. Diriwayatkan pernah pada suatu hari, Umu Jamil ini menebarkan duri-duri ke jalan yang biasanya dilalui oleh Rasulullah dengan tujuan untuk mencelakai Rasul. Di saat dia tidak berhasil mencelakai Rasulullah kan, dia pun kemudian datang lagi nih ke Masjidil Haram dengan segenggam batu, wak, untuk menyakiti Rasulullah. Tapi waktu itu upayanya gagal, wak. Dia nggak berhasil mencelakai Rasul, kan? Dia kemudian datang nih ke Masjidil Haram dengan segenggam batu, wak, untuk bisa menyakiti Rasulullah. Sesampainya Umu Jamil di Masjidil Haram dengan batunya, dia melihat Abu Bakar radiallahu anhu. Tapi dia tidak melihat Rasulullah. Dia pun langsung pergi ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, di mana kawan kau? Aku mendengar dia telah mengatakan bahwa aku akan masuk neraka. Demi Allah, jika aku menjempayinya, akan aku sumpal mulutnya pakai batu ini. Ya Allah, jadkale. Dan setelah itu, pingin ya. Nah, Abu Bakar radiallahu anhu pada saat itu hanya diam aja. Dan Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Rasulullah pun menjawab, Wah Allah SWT telah membuatnya sama sekali tidak melihatku. Jadi memang ternyata, wak, Rasulullah tuh ada sebenarnya di samping Abu Bakar radiallahu anhu. Ada, wak, di sebelah Abu Bakar. Tapi Umu Jamil nggak bisa nih ngak Rasul, wak. Masya Allah merinding aku. Bantuan Allah tuh betul-betul nyata, wak. Betul-betul nyata. Nah itulah, wak, sedikit dari jahatnya si Abu Jahl sama Umu Jamil ini. Mereka tidak pernah melewatkan cara apapun untuk menyakiti Rasulullah dan menentang Islam. Nah, salah satu cara lain yang mereka lakukan untuk menyakiti Rasulullah SAW adalah dengan menyuruh anak mereka, Utbah dan Utaybah, untuk menceraikan istri-istri mereka. Masih ikan kan? Kan dulu saking akrabnya, saking baiknya hubungan mereka, dinikahkan anaknya kepada anak-anak Rasul. Tahu Rasul menjadi utusan Allah, disuruh ceraikan semua. Umu Kalsum, Rukayah, diceraikan. Dan pada saat itu, anak-anak ini Utbah sama Utaybah pun mengikuti perintah ayah mereka. Dan bahkan dikabarkan, Wa Utaybah juga pernah memaki dan meludahi Rasulullah SAW. Hanya untuk menyakiti hati beliau. Wih, salah kok. Dan gak usah nunggu lama, balasan yang dikasih Allah SWT kepada Utaybah adalah apa? Ketika dia sedang dalam perjalanan dagang menuju kota Syam, di saat itu tiba-tiba datang seekor singa buas mendekati Utaybah aja nih. Padahal ada kafilah-kafilah lain kan. Utaybah aja di deket. Singa itu dengan ganasnya langsung menerkam tubuh Utaybah dicabek-cabeknya baru nanti abis itu dimakan sama dia. Atau langsung dibalas konten sama Allah SWT kan. Dan tambah dikit lagi, Wa nanti dua putra Abu Lahab lainnya, Utaybah dan Mu'atab, nanti akhirnya memeluk Islam, Wa setelah Fatuh Mekah atau pembebasan kota Mekah. Dan ikut serta dalam perang Hunain nanti tuh. Dan dua orang ini tergolong, orang yang tidak melarikan diri dari perang Hunain dan setia di sisi Rasulullah SAW. Nanti kita ceritain soal perang-perang lagi. Perang Uhud aja belum sempat lagi aku buat ya kan. Dah tuh, anak-anaknya juga dulu ikut-ikutan kayak gitu. Sampai ada satu langsung dibayar konten dia azab sama Allah kan. Akhir hidup Abu Lahab nih gimana? Betul kena azab dia, Nath. Nah ini nih, sekarang kita bahas cerita di akhir hidupnya Abu Lahab Wak ya. Kalian dengar ini. Nah jadi Wak, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abu Lahab nih ternyata jatuh sakit. Dan karena di dera rasa sakit itulah Wak, dia nih gak dapat ikut serta dalam perang badar. Kan Abu Jahal geng ikut tuh, dia gak ikut memang. Dan dalam sumber lain juga disebutkan bahwa ketidak ikut sertaannya si Abu Lahab ini dalam perang karena mimpinya Atikah bin Abdul Muttalib, Wak tantenya Rasulullah. Soal prediksi kekalahan penduduk Mekah. Jadi Abu Lahab pun agak takut mungkin ya, mungkin ya. Jadi akhirnya dia membayar Az bin Hisham bin Mughirah sebanyak 4.000 dirham untuk bisa menggantikannya di medan perang badar itu. Barulah Abu Lahab kemudian meninggal dunia karena sakit keras 7 hari setelah terjadinya perang badar. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan Abu Lahab ini meninggal 2 hari setelah perang badar. Dan seperti janji Allah SWT, Abu Lahab pun meninggal secara terhina Wak. meninggalnya gimana? Jadi, Abu Lahab itu Wak meninggal di dalam kamarnya dengan keadaan badannya nih hitam semua Wak. Tubuhnya dipenuhi luka yang membusuk. Di saat itu Wak, nggak ada orang yang mau mendekat. Bahkan anak-anaknya, istrinya, keluarganya, nggak ada yang mau dekat. Mereka khawatir Wak, kalau mereka mendekat, mereka akan tertular penyakit yang diderita oleh Abu Lahab itu. Dan kalian tahu, setelah Abu Lahab meninggal, jasad Abu Lahab ini nggak diurus selama 3 hari Wak. Nggak diurus, makin busuk lah ya kan. Sampai akhirnya anak-anaknya Abu Lahab ini pun berinisiatif untuk melempari kamar Abu Lahab dengan batu. Dari kejauhan. Dilempari batu. Sampai kamarnya tertimbun sama batu. Nah, terus setelah kamar Abu Lahab tertimbun pakai batu, kan mereka udah nggak mau lagi menggunakan rumah Abu Lahab. Turun kaya besar. Dan selain itu, ada juga riwayat Wak yang mengatakan dikarenakan khawatir penyakitnya Abu Lahab ini bisa menular dan juga jasadnya berbau sangat busuk juga Wak, kaum Koresh pun akhirnya menggalikan lubang kubur untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab ini didorong Wak pakai sebilah kayu. Nggak dibawa, digodong. Wak pakai kayu. Gitu lah. Sampai masuk ke dalam lubang itu. Nah, terus dari jauh tuh baru orang-orang Koresh melempari mayatnya Abu Lahab dengan batu tuh Wak. Nggak, yaudah. Jadi bisa ketutup mayatnya Abu Lahab dengan batu lemparan mereka. Mereka terus terus lempar Wak sampai mereka ini yakin bahwa mayatnya Abu Lahab itu betul-betul udah ketutup rapat sama timbunan batu tuh Wak. Konon juga disebutkan, bau busuk kuburannya Abu Lahab masih tercium sampai sekarang Wak. Sampai sekarang. Hal itu juga lah yang membuat warga sekitar pun akhirnya pindah dan meninggalkan kota tempat di kuburnya Abu Lahab. Kuburannya nggak wajar juga kata Wak. Nggak ada gundukan kayak makam-makam pada umumnya kan nggak ada. Cuman ada tumpukan batu dataran usang dikelilingi rumah kosong. Itu. Ini kepadanya orang kayak Mekah loh. Itulah kenapa di ayat keberapa itu tidak ada guna harta-hartamu kan. Kadang orang katanya dia udah bayar semua tabib-tabib udah ngasih obat semua sampai duit-duitnya udah banyak kali dihabisin kan. Nggak mempan, nggak semuh mati kau. Nah kok tiba-tiba bisa meninggal dan emang kenapa sebelumnya? Ini Wak tentang penyebab kematiannya Abu Lahab. Ini ada dua pendapat ya. Pendapat pertama disebutkan bahwa Abu Lahab ini meninggal karena terjangkit penyakit kusta setelah dia mendengar kemenangan kaum muslimin di dalam perang badar. Nah itu yang pertama. Yang kedua Wak disebutkan penyebab penyakitnya ini karena hantamannya Umu Fadal Wak yaitu istri Sayyidina Abbas radiyallahu anhu om ya rasulullah yang lain. Yang marah karena sang budak Abu Raufi dipukul Abu Lahab Wak setelah gembira atas kemenangan muslim di perang badar. Nah jadi ceritanya kayak gini Wak waktu itu diceritakan Abu Lahab ini langsung datang ke rumah Abbas sodaranya kan yang ikut perang badar juga. Nah waktu itu kedatangan Abu Lahab ini untuk menanyakan ke Umu Fadal tentang kebenaran nasibnya Sayyidina Abbas apakah selamat atau meninggal di medan perang badar gitu. Nah di saat sedang menanyakan hal ini lewatlah seorang pemuda yang ikut berperang di perang badar Wak. Nah pemuda ini pun berkata bahwa kaum Nabi Muhammad telah memenangkan peperangan. Kaum muslimin memiliki petarung yang menggunakan jubah serba putih dan membawa pedang. Nah di saat pemuda itu menyerukan hal tersebut lewat budak Umu Fadal yaitu Abu Raufi itu yang ternyata sudah memeluk agama Islam Wak dan dia pun berkata itu adalah malaikat yang membantu Nabi Muhammad SAW Wak. Nah Abu Lahab yang mendengar perkataan Abu Raufi ini pun jadi naik pitam panas dia. Dia langsung ambil sebuah kayu dipukul ya Abu Raufi berkali-kali keras-keras karena Umu Fadal gak terima. Budak yang dipukul kayak gitu aja kan akhirnya Umu Fadal ngambil kayu dipukul kepala Abu Lahab dari belakang Wak. Nah dari situlah kepala Abu Lahab ini pun robek darahnya bercucuran. Nah setelah itu Wak selang tujuh malam luka di kepalanya Abu Lahab ini udah terimpeksi parah dan langsung menggerogoti kesehatannya Abu Lahab sampai akhir nampas terakhirnya. Nah kalau kata Ustaz Khalid Wak kematian Abu Lahab ini ya dikarenakan hantamannya Umu Fadal ini. Jadi Umu Fadal itu meninggalkan dipukul saudara Ipari sendiri. Nah terus Umu Jamil gimana Nabi ini ya? Nah Umu Jamil Wak diriwayatkan meninggal pada saat dia duduk di atas batu di padang pasir dengan kalung di lehernya. Kalian tahu kalung itu yang memang dia donasikannya untuk gerakan menentang Nabi Muhammad SAW. Cek pakai itu juga. Pakai kalung yang dipuji-puji. Jadi Umu Jamil udah mengumpulin pasukan pakai kalungnya untuk bisa menentang Rasulullah. Belum niatmu terlaksananya dan diambil nyawamu sama Allah SWT. Oke Wak jadi itu tadi kisah tentang Abu Jahl tapi sebelum aku tutupnya aku cuma mau nambah satu cerita lagi nih Wak yaitu tentang riwayat yang mengatakan bahwa sebenarnya hukuman Abu Lahab ini diringankan di tiap hari Senin. Hukuman untuk dia. Nah keringanan ini Wak diberikan oleh Allah SWT karena Abu Lahab sebelum tahu Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi Abu Lahab kan sangat bahagia sangat happy kali kan untuk menyambut kelahiran apa nakannya itu. Nah kan hal itu lawat tiap hari Senin hukumannya Abu Lahab diringankan oleh Allah SWT. Bisa kalian bayangkan kan Abu Lahab yang udah segini jahatnya sama Rasulullah SAW masih diberikan keringanan oleh Allah SWT karena dulunya dia pernah merasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasul. apalagi orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah dan merasa bahagia karena mempunyai junjungan besar seperti Rasulullah SAW kan Wak uh merinding aku Allah maha pemurah dan penyayang. Semoga saja kita semua termasuk dalam orang-orang ini Wak ya bukan orang-orang kayak Abu Lahab tapi orang-orang yang selalu menyayangi Rasul setiap harinya selalu merindukan Rasul selalu berselawat kepada Rasul setiap harinya. Dan semoga saja kita dijauhkan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Lahab dan Umu Jamil ya jangan mentang-mentang kau omnya kau ngerasa ponakanmu gak tau apa-apa gak boleh juga kalau misalnya kita tua diingatin sama anak kecil kakak jangan kayak gitu ngomongnya gini-ginin apa kau masih kecil aja kau jangan kayak gitu oh iya deh maaf ya deh ya makasih sedek diingatkan gitu Abu Lahab ini kan salah satunya kegara dia merasa ah itu ponakan aku tuh tau apa deh aku yang lebih duluan hidup kau dibanding kau kayak gitu jangan ya kalau memang betul katanya ikuti kalau salah kita minta maaf oh lu pun dia anak kecil maaf ya deh ya maaf maaf ya makasih udah diingatkan nah gitu kan aja gitu ya oke wak jadi sampai segini dulu videonya sekali lagi aku minta maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah pengucapan dan segala macem aku minta maaf sekali lagi dikoreksi aja di kolom komentar di bawah dengan baik wak ya dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis kalau kalian suka video ini klik like ya jangan lupa komen di bawah untuk video dan saya rasa-saya untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dari channel aku see you next video bye